Konflik antara kelompok pejuang Palestina dengan pasukan militer Israel terus memanas di jalur Gaza. Dalam rilis terbaru Brigada Al-Qasam pada selasa 26 Desember 2023 menampilkan Hamas yang melakukan penyergapan terhadap kendaraan Israel IDF. Prajurit Hamas itu terlihat bersembunyi di bawah tanah saat mengintai kendaraan Israel melintas. Aksi penyergapan tersebut berlangsung di daerah Juhur al-Dik Gaza. Terlihat dalam copikan video adegan ledakan ranjau dalam penyergapan terhadap empat jeep komando tentara Israel. Dalam serangan ini, pejuang Brigada Al-Qasam menargetkan pasukan penyelamat yang tiba di lokasi untuk mengevakuasi korban tentara Israel. Diketahui dari narasi unggahan, Brigada Al-Qasam meledakan alat peledak rakitan atau IED saat kendaraan militer Israel melintas. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton! Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!